Tidak melesanakan siar moderni al-Muslimin dan segera mohon dilepah dan tausia dari olifah. Kamu selesai. Kemarin barusan geger nih Republik Indonesia. Khilafatul Muslimin. Mohon pui gede-gedean di Jawa ya. Wallahi, wallahi, demi Allah, saya siap sedia, saya siap sedia, mendengar dan taat, mendengar dan taat, kulil amri saya, kulil amri saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya manipulasi, ini namanya penipuan. Dan mereka sudah punya khalifah sendiri, namanya Abdul Qadir Hassan Baraja. Kata saya itu khalifah palsu. Sebagaimana Nabi Nuh, sebagaimana Nabi Isa Ibrahim, sampai Nabi Muhammad. Hari ini kita nunggu berlaku, kita tidak punya daya dan upaya untuk menegakkan islah nangis. Kita harus berani mengatakan khilafatul Muslimin sebagai sektor menyimpang. Dikarenakan dia sudah mengajarkan ajaran yang salah kepada umat. Nah, kelompok-kelompok begini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau kita biarkan, mereka akan banyak juga. Ada saja pengikutnya. Saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kehalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikitpun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap! Taktik! Negara kita ini merupakan negara kesepakatan. Dan kita sudah punya presiden. Maka saya perlu ingatkan akan sabda Nabi, apabila ada kejadian seseorang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang pemimpin, padahal kalian semua, kata Nabi, sudah bersepakat dalam sebuah jamaah atau negara, dan sudah bersepakat akan seorang pemimpin, tapi ada orang yang ujuk-ujuk mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin, maka apa hukum buat mereka? Nabi SAW menegaskan, فَقَتُلُّهُ Bunuhlah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pemimpin tersebut. Walaupun tak sekasar itu pada prakteknya, cobalah kita coba menyadari betapa bahayanya mengaku-ngaku sebagai khalifah. Viral konvoy motor dengan atribut poster hingga bendera bertuliskan khilafatul muslimin. Terlihat, para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Konvoy khilafatul muslimin ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu 29 Mei 2022, pada pukul 9.14 waktu Indonesia Barat. Para pemotor itu tampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut di bawah peserta konvoy. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya. Sambut kebangkitan khilafah Islamiyah, di bagian tulisan di salah satu poster yang di bawah pemotor. Jadilah pelopor penegak khilafah alamin hajin nubuah, bunyi poster lainnya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kompos Endra Sulpan, tindakan konvoy berbendera khilafah tidak dibenarkan di Indonesia. Pasalnya Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara. Terkait dengan adanya video yang di media sosial, terkait adanya patroli, konvoy kendaraan bermotor membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan, kata Endra Sulpan di Polda Metro Jaya, pada Senin 30 Mei 2022. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita, bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut, katanya. Di lain pihak, Khilafatul Muslimin Bukaswara, Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta, Abu Dan, mengatakan konvoy tersebut sebagai agenda rutin untuk mensiarkan khilafah sebagai bagian dari ibadah. Apakah itu motor siar keliling Jakarta itu kerjaan kami? Itu benar. Namanya motor siar, kegiatannya bermotor kita menyiarkan khilafah. Kok mensiarkan khilafah? Karena khilafah bagian dari ibadah, kata Abu Dan. Dia mengatakan siar khilafah menggunakan konvoy motor merupakan instruksi dari tingkat struktur daulah. Menurutnya, kegiatan ini sekedar mensiarkan khilafah untuk tujuan ibadah. khilafah khilafah khilafatul muslimin. Ketika saya konfirmasi kepada jamaah tersebut, kelompok tersebut, apa maksudnya khilafah kaum muslimin? Kata mereka, kami ini bukan organisasi, kami bukan firqoh, kami bukan partai, kami bukan madhab, kata mereka. tapi kami ini adalah kekhalifahan umat islam seluruh dunia. Jadi, kelompok kami ini, khilafatul muslimin ini, khilafahnya semua umat islam sedunia internasional. Dan sudah ada khilafahnya gitu Pak. Sudah ada khilafahnya. Mengomentari hal itu, menurut saya itu fatal sekali. Mengapa fatal? Dia masuk dalam kategori khilafah palsu. Menurut hukum islam, apabila ada khilafah palsu, maka, fakatuluhu. Menurut hukum islam itu, wajib dibunuh. Kalau ada khilafah palsu. Siapa itu khilafah palsu? Orang yang mengangkat khilafah dari kelompoknya sendiri. Tanpa kesepakatan kaum muslimin. Ini menurut hukum islam. Nabi s.a.w. telah bersabda, Iza bui'ah li khalifataini faktulul akhara min humah. Apabila diangkat dua pemimpin, kata Nabi. Dalam satu tempat atau suatu wilayah kekuasaan. Apabila diangkat dua khalifah atau diangkat dua pemimpin dalam satu wilayah kekuasaan, maka faktulul akhara min humah, maka bunuhlah yang terakhir. Di Indonesia ini sudah ada khalifahnya, sudah ada pemimpinnya, sudah ada presidennya. nama presidennya, nama presidennya Jokowi Dodo. Puas atau tidak puas, itu presiden, itu amir kita, itu khalifah kita. Dan ketika orang diangkat sebagai khalifah, di luar kesepakatan yang ada, maka kalau menurut perintah Nabi, maka wajib dibunuh. Walaupun kita tidak segitunya, ini hukum Islam. Tidak segitunya. Ini yang menurut saya fatal yang pertama, pengangkatan pemimpin tanpa mekanisme, ngaku-ngaku, dan itu dalam Islam masuk dalam kategori khalifah palsu. Nah subahat yang kedua yang saya dapatkan di sana, mereka mengaku kekhalifahan umat Islam, khilafatul muslimin. Padahal sebetulnya yang harus kita sadari bahwasannya, Nabi bersabda, Al-khilafatul fi umati talatuna sana. Khilafah di tengah-tengah umatku itu kata Nabi hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Ini yang mesti kita sadari, Pak. Kekhalifahan umatku itu hanya 30 tahun. Maka hitung oleh kita semua. Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Uthman 12 tahun. Jadi 2 tambah 10 tambah 12 24. Sisanya Ali 6 tahun. Maka hitunglah olehmu. Kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun. Umar 10 tahun. Uthman 12 tahun. Ali 6 tahun. Hanya 30 tahun. Thumma mulkun. Kemudian Nabi bersabda, setelah khilafah adalah kerajaan. Jadi Bani Umayyah itu bukan khilafatul muslimin. Bukan khilafah islamiyah. Salah. Bani Abbasiyah itu bukan khilafatul muslimin. Bukan khilafatul islamiyah. Termasuk juga Turki Usmani. Makanya teman-teman kita di hati itu salah. Mengatakan runtuhnya kehilafan umat islam itu 1924 salah. Selesaiannya kehilafan umat islam ya di Imam Ali nya wafat meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan Al-khilafatul fi ummati talatuna sana. Khilafatul di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tumma mulkun. Habis itu kerajaan. Maksudnya begini pak. Kita-kita ini jangan mau dimanipulasi oleh para pengasong khilafah. Seakan-akan kita sedang memperjuangkan islam. Saya prihatin sekarang. Banyak guru-guru tercemar paham khilafah. Saya lihat konten-konten itu mereka di Facebook di mana dia yang mengajar di sekolah itu. Mengajar di sekolah itu. Mempromosikan khilafah. Apalagi PNS ya. PNS kok mempromosikan khilafah. Ini kan bahaya sebetulnya. Dan atau memperjuangkan khilafah. Padahal tidak ada satu pun perintahnya dalam Al-Quran dan Hadis. Perintah menegakkan khilafah. Itu enggak ada. Ini kan konyol banget pak. Orang-orang yang berjuang menegakkan khilafah itu sekonyol-konyolnya manusia. Karena enggak ada perintahnya. Kayaknya semangat banget ingin menegakkan khilafah. Padahal enggak ada perintahnya kan. Kita semangat untuk sholat ke masjid. Karena ada perintahnya. Kita semangat sholat subuh. Ya karena ada perintahnya. Ini memperjuangkan khilafah dan rela berdarah-darah. Padahal enggak ada perintah. Sekarang mereka ngeles sama saya. Ya Ustaz. Emang enggak ada perintahnya. Tapi kan enggak ada larangannya. Ngeles nih pak. Sudah ngaku dulu kan. Enggak ada perintahnya. Tapi kan enggak ada larangannya. Gampang menjawabnya. Orang yang hendak menegakkan khilafah atau orang yang hendak menegakkan daulah. Itu sama saja dia hendak membubarkan negaranya sendiri. Disitulah letak larangannya. Karena dia akan memberontak kepada negaranya sendiri. Bugot itu namanya. Coba gara-gara khilafah pak. ISIS kan menegakkan khilafah. Daulah Islamiyah. Irak Syria. Sampai sekarang ancur-ancuran kan Irak. Ancur-ancuran Syria itu. Gara-gara pengasong-pengasong khilafah ini. Pengasong-pengasong daulah. Jadi betul secara Zohir enggak ada langsung larangannya. Tetapi jelas sekali itu sangat bertentangan dengan syariat Islam. Karena mereka hendak membubarkan negara. Nah mengapa Nabi tidak memerintahkan kita menegakkan khilafah? Dikarenakan khawatir jadi fitnah yang sedemikian terupak. Jadi ini penting betul. Memberikan pencerdasan kepada kita semua. Karena buat anak-anak kita buat keluarga kita harus diberi pemahaman. Jangan seolah-olah mereka menegakkan khilafah itu atau memperjuangkan khilafah seolah-olah mereka sedang memperjuangkan agama. Padahal memang tidak ada perintahnya sama sekali. Malah itu akan menimbulkan kerusakan. Ketika mereka membayar pemimpin maka pemimpin itu khilafah palsu. Malah kata Nabi kalau umatku itu sudah menyerahkan urusannya ala rojulin wahidin kepada seorang pemimpin maka kalau ada pemimpin-pemimpin baru yang mendeklarasikan dirinya setelah itu halal darahnya. Boleh dieksekusi. Makanya menurut saya negara paling lembut itu Indonesia. Ada yang ngaku raja empire sunda Raja apalagi itu macam-macam empire sunda raja tanah jawa apalagi itu Raja Majapahit ada yang mendeklarasikan kholipah keren banget ada yang jadi malaikat jibril gitu kan ada yang ngaku imam mahdi ngaku nabi enggak ada satupun yang dieksekusi enggak ada kalau di Arab Saudi selesai itu benar langsung hukum pancung yang kayak gitu modelnya karena memang ada perintahnya fakatuluhu perintah membunuhkan oh serem banget itu saya nerjemahin aja agak kurang enak gitu sampai sedemikian rupa jadi sekali lagi saya ingin tegaskan terhadap fenomena itu satu kholipah itu kholipah palsu karena dia mengangkat dirinya dari golongannya sendiri yang kedua kholipah itu kholipah sesat karena dia mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin di negara yang kita ini masih punya pemimpin itu kholipah sesat kemudian yang berikutnya yang ketiga yang perlu saya tegaskan bahwasannya tidak ada perintahnya menegakkan khilafah sama sekali tidak ada perintahnya dan khilafah di tengah-tengah umat ini kata nabi hanya 30 tahun jadi kalau ada orang yang mengajak kita menegakkan khilafah sama saja dia ingin memberontak kepada negara yang ada barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemerintah yang sah tidak ada di lehernya ketaatan maka matinya mati jahidia alih-alih memperjuangkan Islam alih-alih mati sahid alih-alih mati muslim malah matinya dalam keadaan jahidia ini fenomena pertama NII di masa lalu selamat menikmati